Pesta kesenian Bali atau PKB ke-41 tahun 2019 ditutup secara resmi oleh Gubernur Bali Iwayan Koster di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Denpasar. Selama berlangsungnya PKB ini telah digelar 220 kegiatan yang meliputi pagelaran, parade, lomba, workshop, sarasehan, serta pameran. Pelaku seni yang terlibat di dalamnya berjumlah 18.422 orang. Pada sambutannya Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Iwayan Adnyane mengungkapkan bahwa telah dilakukan survei kunjungan kerama Bali pada PKB kali ini sebanyak 52.856. Ada keunikan tersendiri dari PKB kali ini karena PKB tahun ini ingin menciptakan lingkungan yang bebas dari sampah plastik berdasarkan pada Pergub Bali No. 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Tidak hanya itu saja, untuk mendukung masyarakat yang memiliki industri kecil menengah, semua stand yang ada pada pesta kesenian Bali ke-41 ini tidak dipungut biaya. Namun Gubernur Bali menyayangkan masih ada harga tinggi yang diberikan pedagang. Gubernur Bali Iwayan Koster menghimbau agar selalu mendukung kegiatan yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya tradisional. Selain itu, Gubernur Bali menyampaikan tema PKB tahun 2020 yakni atme kerti atau penyucian jiwa paripurna yang ditandai dengan peluncuran anak panah. Tema Pesta Kesenian Bali ke-42 tahun 2020 menjalankan ini telah diluncurkan. Dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun ini berupaya melakukan pembenahan tatat kelola. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini yang merupakan implementasi visi Nangun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Khususnya, prioritas yang keempat yaitu pemajuan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kehidupan lokal. Penutupan Pesta Kesenian Bali ke-41 ini dimeriahkan dengan pementasan Sendera Tari Kolosal dari SMK Negeri Tiga Sukawati dengan lakon dalam semparangan. Diceritakan Raja Kresna Pakisan merasa sedih karena tidak adanya kepercayaan masyarakat dengan kepemimpinannya. Ia memutuskan untuk menuju ke Kerajaan Majapahit untuk meminta pusaka dengan harapan masyarakat dan prajurit Raja Kresna Pakisan untuk meminta pusaka dengan harapan masyarakat dan prajurit Raja Kresna Pakisan percaya dan patuh terhadap rajanya. Kedepan diharapkan PKB dapat berjalan lebih baik dengan pameran kerajinan yang lebih beragam tanpa memberikan harga jual yang tinggi kepada masyarakat. Sang Putu Ariyase, Kompas Dewata Sante, Sante, Sante